Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucit Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 3C tema 6 yang berjudul Energi dan Perubahannya. Untuk mempersikat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 100. Di halaman 100 itu ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, adik-adik kalau Bahasa Indonesia itu adik-adik diminta untuk membaca dulu sebuah teks yang berjudul Energi Matahari dan Pemanfaatannya. Kemudian barulah boleh adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tuliskan informasi yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Oke, informasi penting pada paragraf pertama adalah Matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Informasi penting pada paragraf kedua adalah Energi panas dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan ikan. Pada paragraf yang ketiga, informasi pentingnya adalah Energi cahaya matahari berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Terdapat pada paragraf keberapakah informasi tentang energi? Jawabannya adalah paragraf 1. Nomor 3, tuliskan tiga contoh manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks tersebut. Yang pertama adalah untuk mengeringkan pakaian. Kemudian mengeringkan ikan. Dan untuk fotosintesis tumbuhan. Nomor 4, berdasarkan informasi teks tersebut, mengapa energi cahaya matahari penting bagi makhluk hidup? Karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini. Sehingga energi matahari sangat kita butuhkan dalam melakukan berbagai kegiatan. Di stop dulu videonya ya adek-adek jika saya membacanya terlalu cepat. Kita langsung ke nomor 5. Rangkailah informasi-informasi dari setiap paragraf teks tersebut menjadi satu paragraf tulisan. Ini dia, matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan ikan. Energi cahaya matahari dimanfaat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang dan untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan. Di stop dulu videonya adek-adek lalu disalin. Kita lanjut ke alaman seratus. Berapa ini? Seratus dua ya adek-adek ya. Seratus dua ada SBDP. Adek-adek silahkan lihat dulu sebuah lagu yang berjudul Angin. Ciptaan A.T. Mahmud. Pertanyaannya nomor satu. Apa birama pada lagu Angin? Jawabnya adalah birama empat perempat sedang. Nomor dua. Apa arti birama tersebut? Ini artinya adalah tiap ruas birama terdapat empat ketukan. Nomor tiga. Menurutmu apa ekspresi dan makna dari lagu tersebut? Jawabnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Manfaat angin bagi manusia misalnya untuk... Eh, sudah sampai sini aja adek-adek. Angin. Oh, manfaatnya juga berarti ya. Sampai sini. Kemudian ditulis lagi adek-adek. Manfaat angin bagi manusia. Misalnya untuk menggerakkan kapal layar. Jadi nomor tiga semuanya ya. Untuk nomor empat, berlatihlah untuk menyanyikan lagu tersebut. Silahkan dikerjakan mandiri ya adek-adek ya. Kita lanjutkan ke halaman 103. Di sana ada matematika. Tuliskan daftar kegiatanmu dari pagi hingga malam hari pada tabel seperti berikut. Tuliskan juga waktu yang diperlukan setiap kegiatan dalam satuan waktu lama atau sebentar. Oke, di sini sudah saya tuliskan kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, menggosok gigi. Itu sebentar. Oh, gini aja biar adek-adek paham ya. Di sini ada adek-adek tulis menggosok gigi. Waktu yang dibutuhkan, ada adek-adek tulis sebentar. Di sini tulis mandi nomor dua. Waktu yang diperlukan, lama. Kemudian belajar. Waktu yang dibutuhkan, lama. Setelah itu, tentukan kegiatan apa yang menurutmu paling lama dan paling sebentar. Jawabnya adalah kegiatan yang paling lama adalah belajar. Kegiatan yang paling sebentar adalah menggosok gigi. Paham ya adek-adek ya. Kita lanjut ke alaman 104 di Sanadayu Belati Bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks tentang energi matahari pada pembelajaran 1. Kemudian coba temukan kata-kata penting tentang energi matahari dan tuliskan pada kotak di bawah ini. Setelah itu, tuliskan kalimat baru menggunakan kata-kata penting yang berhasil kamu temukan seperti pada contoh nomor 1. Oke, sudah saya temukan di sini adek-adek. Ini kata-kata penting. Yang pertama, panas, energi, matahari, kegiatan, sumber, cahaya, suhu, fotosintesis, kimia, dan manfaat. Kalimat-kalimatnya adalah seperti ini. Yang A, panas. Matahari menghasilkan energi panas. Yang B, energi. Ini kan energi adek-adek. Berarti yang B ya. Kita memerlukan energi untuk beraktivitas. C, matahari. Kalimatnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. D, kegiatan. Kalimatnya, setiap kegiatan memerlukan energi. E, sumber. Kalimatnya, matahari merupakan sumber energi cahaya. F, cahaya. Kalimatnya, cahaya matahari sangat terang. G, suhu. Kalimatnya, suhu matahari di pagi hari terasa hangat. H, fotosintesis. Kalimatnya, tumbuhan melakukan fotosintesis. I, kimia. Kalimatnya, dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. J, manfaat. Kalimatnya, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Kita lanjutkan ke halaman 106 di sana dayul berlatih PPKN. Saya baca dulu ya, adik-adik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar keran yang sedang mengeluarkan air. Dan dia menggosok gigi dengan membiarkan keran terbuka. Pertanyaannya, apakah anak pada gambar sudah menunjukkan sikap bijaksana dalam menggunakan air? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya adalah tidak. Karena anak pada gambar tampak membiarkan air keran tetap menyala saat ia sedang menggosok gigi. Seharusnya keran dimatikan dahulu. Nah, itu jawabannya, adik-adik. Silahkan di-stop dulu videonya dan di-salin. Nomor dua, mengapa kita harus menggunakan air bersih secara bijaksana? Jawaban saya, agar persediaan air tetap terjaga. Nomor tiga, bagaimana cara menghormati hak orang lain dalam memanfaatkan air bersih? Jawabannya adalah dengan menggunakan air secara bijaksana. Kita lanjutkan ke halaman seratus tujuh, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Adapun pertanyaannya ada di balik halaman. Nomor satu, apa pengertian dan contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui? Jawabannya adalah, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah matahari, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Nomor dua, mengapa kita harus menjaga kelangsungan energi yang ada di alam? Jawabannya adalah, agar energi tersebut tetap terjaga, sehingga kita dapat memanfaatkannya hingga kini. Nomor tiga, bagaimana kita dapat menjaga kelangsungan energi? Banyak ya, dikaitkan caranya. Salah satunya ini, kita harus memanfaatkan energi dengan hemat dan bijaksana. Nomor empat, rangkailah menggunakan kalimatmu sendiri, informasi dari jawaban nomor satu sampai nomor tiga dengan paragraf yang baru. Ini dia adik-adik. Energi yang dapat diperbarui adalah energi yang dapat kita gunakan secara terus-menerus. Contoh energi yang dapat diperbarui adalah matahari, koma, angin, koma, air, koma, dan panas bumi. Titik, kita harus menjaga kelangsungan energi agar kita dapat terus memanfaatkannya hingga sekarang. Titik, salah satu cara menjaga kelangsungan energi adalah dengan memanfaatkan energi tersebut dengan hemat dan bijaksana. Silahkan di-stop videonya dan di-salin ya adik-adik. Kalau sudah kita lanjut ke alaman 109, disana ada ayo berlatih matematika. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan bantuan kalender tahun 2019. A, tuliskan 4 bulan yang terdiri dari 30 hari. Jawabannya adalah bulan April, Juni, September, dan November. Kemudian yang B, tuliskan tanggal-tanggal di bulan Februari yang jatuh pada hari Minggu. Tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, dan tanggal 24. Nomor 2, isilah dengan bilangan yang tepat. 5 bulan sama dengan berapa hari? Jawabannya adalah 150 hari. Tulis adik-adik 150, dapatnya dari mana? Kalau setiap bulan 30, berarti 30 hari. Kalau 5 bulan berarti 30, dikali 5 sama dengan 150 hari. B, 3 tahun ada berapa bulan? Satu bulan itu, eh satu tahun itu ada 12 bulan adik-adik. Jadi kalau dikali 3, 12 sama dengan 36. Silahkan ditulis ini jawabannya 36. Dua tahun sama dengan berapa hari? Satu tahun itu 365 hari. Jadi kalau 2 tahun, jawabannya adalah 730 hari. Silahkan ditulis 730. Yang D, 2 bulan ditambah 3 minggu, kurang lebih berapa hari? Jawabannya ini adalah... Ini adik-adik yang D. 2 bulan ditambah 3 minggu, jawabannya berarti 2 bulan itu 60 hari. 3 minggu itu 21 hari. 60 ditambah 21, kurang lebih 81 hari. Jawabannya 81 hari. Yang E, 5 tahun ditambah 4 bulan sama dengan 5 tahun itu 60 bulan. Karena 1 tahun 12, dikali 5 sama dengan 60. Ditambah 4, sama dengan... Ini bukan tambah ya adik-adik ya, ini sama dengan 64 bulan. Yang F, 2 tahun ditambah 1 bulan ditambah 10 hari sama dengan berapa hari? 2 tahun itu 730 hari. 1 bulan 30 hari ditambah 10 hari. 730 ditambah 30 ditambah 10. Hasilnya adalah 770 hari. Yang paling ujung ini ya adik-adik hasilnya. Kita lanjut ke halaman 112. Di sana ada ya berarti bahasa Indonesia. Silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Angin dan Air sebagai sumber energi listrik. Lalu pertanyaannya ada di halaman 113. Nomor 1, tuliskan 5 kata-kata khusus dari teks tersebut. Kata-kata khusus itu adalah air, listrik, hujan, turbin, angin. Nomor 2, tuliskan pemanfaatan sumber daya angin dan air dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya panjang adik-adik. Air dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, olahraga arung jeram, dan irigasi pada pertanian. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi gerak angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin yang disebut PLTB. Silahkan di stop videonya dan disalin. Lanjut ke halaman 113 bawah, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, apa akibat bagi generasi mendatang jika kita tidak menghemat penggunaan energi? Jawabannya adalah, generasi mendatang tidak dapat menikmati sumber energi. Nomor 2, tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Silahkan dilihat gambarnya ini adik-adik. Sudah malam, katanya lampunya akan dimatikan. Pertanyaannya, apakah anak pada gambar sudah menjalankan kewajibannya untuk menghemat energi? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah, ya. Karena anak tersebut mematikan lampu saat akan tidur. Lanjut ke alaman 114, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Baca dulu ya adik-adik sebuah teks percakapan. Dari sini sampai di sebelahnya ini. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Satu, buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Dari A sampai E sudah saya tulis di sini beserta kalimatnya. Yang pertama kata gas. Kalimatnya, ibu menggunakan gas untuk memantik api agar kompor menyala. Kata fosil. Kalimatnya, energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Kata menghemat. Kalimatnya, menghemat penghemat. Penggunaan energi fosil dapat dilakukan dengan beralih ke energi alternatif. Kata panas. Kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Kata kompor. Kalimatnya, gas merupakan sumber energi dari kompor. Nomor dua, tuliskan tiga informasi berdasarkan teks percakapan tersebut pada kolom berikut. Tiga informasi, adik-adik ya. Baiklah. Yang pertama, informasi yang pertama adalah. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Itu yang pertama. Yang kedua, energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Informasi yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Kita lanjutkan ke halaman 116 ada PPKN. Ayo berlatih. Nomor satu, menurutmu mengapa kita harus menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, jawabannya adalah, agar energi tetap terjaga dan dapat kita manfaatkan hingga kini. Nomor dua, bagaimana akibat jika kita tidak menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya, energi tersebut akan habis dan kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Nomor tiga, diskusikanlah soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. A, tuliskan lima perilaku menghemat energi yang ada di, yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang B, yang dapat dilakukan di rumah. Yang dapat dilakukan di sekolah. Contoh limanya adalah, mematikan lampu saat siang hari. Lampu kelas ya, digarik ya. Yang kedua, mematikan keran air apabila tidak dipakai. Yang ketiga, mematikan AC saat pulang sekolah, jika ruangannya ber-AC. Nomor empat, mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Nomor lima, membuka jendela dan gorden agar sirkulasi udara lancar dan sinar matahari dapat masuk ke kelas. Kalau di rumah, yang bisa kita lakukan adalah, menutup keran air saat sedang tidak digunakan. Dua, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Tiga, mandi dengan air seperlunya. Empat, menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Lima, mematikan lampu saat siang hari. Kita lanjut ke alaman seratus delapan belas. Ada ayo berlatih PPKN. Nomor satu, tuliskan hak dan kewajibanmu saat menggunakan sumber energi. Kita berhak menggunakan energi secara bertanggung jawab. Untuk keperluan sehari-hari tanpa adanya larangan. Itu haknya, adik-adik. Kewajibannya, kita berkewajiban menghemat energi dalam penggunaannya sehari-hari. Silahkan di stop videonya dan disalin. Nomor dua, Fitri belajar. Di malam hari menggunakan lampu belajar. Apakah kewajiban Fitri setelah mendapatkan haknya menggunakan lampu belajar? Jawabannya adalah, mematikan lampu belajar ketika selesai digunakan. Nomor tiga, apa saja manfaat menerapkan perilaku menghemat energi bagi generasi mendatang? Salah satunya ini ya, adik-adik ya. Generasi mendatang tidak dapat menikmati sumber energi. Maaf ya, adik-adik ya. Jawabannya kurang tepat. Saya ganti dengan ini, adik-adik. Generasi mendatang akan dapat menikmati energi. Kita lanjut ke alaman 121 adalah latihan soal subtema 1 yang dimulai dari Bahasa Indonesia. Nomor satu, perhatikan kalimat berikut. Titik-titik adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabannya, matahari. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor dua dan tiga. Silahkan dibaca dulu ya, adik-adik. Nomor dua, arti istilah yang dicetak tebal fotosintesis adalah jawabannya suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung klorofil. Nomor tiga, berdasarkan teks yang telah kamu baca, tuliskan manfaat dari energi matahari. Energi matahari dapat berguna untuk mengeringkan pakaian dan dapat digunakan dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Silahkan di-stop videonya dan di-salin. Nomor empat, susunlah huruf-huruf di atas sehingga menjadi kata yang sesuai dan buatlah kalimatnya. Kata yang sesuainya adalah cahaya. Kalimatnya, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lanjut ke matematika, contoh satuan waktu tidak baku adalah jawabannya B, sebentar. Nomor dua, dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, lamanya adalah titik-titik jam. 2 siang itu 14 adik-adik ya, 14.00 sebenarnya. Jadi tinggallah 14 dikurang 8. Jawabannya adalah 6 jam. Silahkan ditulis ini angka 6. Nomor tiga, A. Satu tahun sama dengan hari. Jawabannya adalah 3, 6, 5. Atau 3, 6, 6 juga boleh. Nomor dua, yang B. Dua windu sama dengan titik-titik tahun. Jawabannya adalah 16. Karena satu windu 8 tahun. Jadi kalau dua windu, ya dua kali delapan sama dengan 16. Jawabannya silahkan ditulis 16. C. Dua dasar warsa titik-titik minggu. Satu dasar warsa itu 10 tahun adik-adik. Kalau dua dasar warsa berarti 20 tahun. Satu tahun. Jadi hasilnya adalah 960 minggu. Jawabannya 9, 6, 0 minggu. D. Empat abad satu dasar warsa. Empat abad satu dasar warsa sama dengan 410 tahun. Nomor empat. Satu abad ini 100 tahun. Satu dasar warsa 10 tahun. Ya adik-adik nanti dihitung. Sebuah kompor dinyalakan untuk memasak ketupat selama 1 jam 10 menit. Setelah memasak ketupat, kompor tersebut digunakan untuk menggoreng selama 25 menit. Berapa menit total waktu kompor tersebut digunakan? 25 menit tambah 10 menit, 35 menit. Jawabannya adalah 1 jam 35 menit. Berapa itu 1 jam 60 menit? Berarti 1 jam 10 menit ditambah 25 menit sama dengan 95 menit. Nomor lima. Berapa tahun hasil dari 4 windu ditambah 3 tahun? 4 windu itu, 1 windu 8 tahun. Kalau 4 windu berarti 32 tahun. 32 tahun. Nah ini adik-adik ini salah ini ya adik-adik jawabannya. Yang benar adalah 1 windu 8 tahun. Kalau 4 windu ya berarti 4 dikali 8 baru nanti ditambah 3 tahun. 4 dikali 8 hasilnya 32. 32 ditambah 3 hasilnya adalah 35 tahun. Jadi ini jawabannya adalah 35 tahun. Nanti ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjut ke SBDP. Berikut yang termasuk alat musik ritmis yaitu jawabannya adalah yang C gendang, marakas, dan simbal. Nomor 2. Birama pada lagu angin adalah 4 per 4. Arti 4 per 4 tersebut adalah Ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan. Silahkan. Ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar tersebut adalah alat musik ritmis? Jelaskan. Ya, karena alat musik marakas tidak memiliki nada. Tidak ada doremi fasolnya dia. Nomor 4. Tuliskan birama dari pola irama berikut artinya. Yang A. Dung ting ting. Dung ting ting. B. Dung ting ting ting. Dung ting ting ting. Ini kan ada 3 ketukan ya adik-adik ya. Setiap baris ada 3 ketukan. Berarti ini artinya 3 per 4. Sedangkan di sini setiap baris ada 4 kotak atau 4 ketukan. Berarti dia 4 per 4. Jadi jawabnya 3 per 4. Yang gambar ini. Yang gambar ini jawabnya 4 per 4. Kita lanjut ke PPKN. Contoh penghematan energi adalah Jawabnya beralih ke energi alternatif Dan menggunakan energi sesuai keperluan sehari-hari. Itu contoh menghemat energi. Nomor 2. Apa yang kamu lakukan jika televisi menyala sedangkan tidak ada orang yang menontonnya? Pastinya mematikan televisi ketika tidak ada orang yang menonton. Nomor 3. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat sumber energi? Jawabannya Beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat energi antara lain Menutup keran air saat sedang tidak digunakan. Menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. Mandi dengan air seperlunya. Menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Silahkan adik-adik pilih yang mana itu. Jawabannya banyak saya sebutkan. Nomor 4. Yang terakhir. Ibu sedang mencuci piring setelah selesai ibu menutup keran. Apakah yang ibu lakukan termasuk dalam penghematan sumber air? Jelaskan jawabannya. Ya, karena mematikan keran air saat selesai mencuci piring. Termasuk ke dalam penghematan sumber air. Baiklah adik-adik sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika menurut Anda. Video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya. Agar mereka juga bisa mengerjakan. Buku Bupena Jili 3C. Tema 6. Yang berjudul Energi dan Perubahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.